Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Marco Bezeki dan Fabio Di Gianna Antonio akan bersaing sengit di MotoGP 2024 Fermat 6 Racing Team menduetkan Fabio Di Gianna Antonio sebagai rekan baru dari Marco Bezeki di MotoGP 2024 Kendati baru kali ini menjadi rekan satu tim di level profesional Fabio Di Gianna Antonio dan Marco Bezeki sudah saling mengenal cukup lama Sayangnya Marco Bezeki dan Fabio Di Gianna Antonio tidak saling mengenal dalam hubungan yang baik melainkan sebaliknya Dua pemelapitalia ini kebetulan lahir pada tahun yang sama yakni pada tahun 1998 silam dan hanya terpot kurang lebih sebulan saja Hal itu membuat Bezeki dan Di Gianna sudah sering bertemu sejak level junior dan keduanya sangat sering bersaing satu sama lainnya Persaingan yang ketat sejak junior itulah membuat gesekan antara keduanya tak bisa dihindarkan Keduanya bahkan sama-sama melakoni debut Moto3 pada tahun 2015 debut Moto2 4 tahun setelahnya Sampai masuk ke kelas premier sama-sama pada tahun 2022 lalu Bezeki mengaku bahwa hubungannya dengan Dijia baru membaik dalam beberapa tahun ini saja aku punya banyak sekali memori dengan Dijia yang menurutku Baru-baru lebih baik baru-baru ini kata Bezeki dilansir dari Maumek Ketika dulu kami masih lebih muda dan lebih kurang dewasa kami tidak akur tegas pembalap bernomor 72 ini Murid Valentino Rossi ini tidak menyalahkan Dijia namun menilai dua-duanya sama-sama keras kepala sejak Balapan di kelas junior Untungnya sekarang keduanya sudah akur sehingga frempatan pun tidak perlu khawatir garasinya akan memanas Tiga atau empat tahun ini kami tumbuh lebih dewasa kami sekarang memiliki hubungan yang indah Tentu aku sedikit lebih sungkan kepadanya daripada pembalap akademi lainnya tapi itu normal kata Bezeki Bagaimanapun aku yakin kami akan membangun hubungan baik tahun ini Kemudian setelah akhir musim yang dimilikinya ia pantas mendapatkan apapun Tegas Marco Bezeki Hal yang sama juga diutarakan Dijia dalam kesempatan lain Meski tidak terang-terangan menyebut perselisihan keduanya beberapa tahun silam Marco dan aku adalah anak-anak yang suka mengacau setiap detik Kami berdua memiliki karakter yang unik Kami memang seperti itu apa adanya dan transparan kata Dijia Menurutku pada akhirnya kami menikmati kebersamaan ini Ketika kami punya kesempatan kami sering berbicara di bus Ketika di track kami suka bercanda Sekarang kami punya kesempatan lebih Kupikir ini akan menyenangkan Jelas Fabio Dijia Nantunio Maka dari itu Di prediksi persaingan di garasi Framata Merising tim bakal Memanas dan sengit Untuk bersaing jadi pembalap Tercepat di grid Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!